oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam betiler ya salam satu laras halo gimana nih kabarnya teman-teman betiler dimanapun kalian berada semangat pagi selamat pagi semangat pagi dan tetap semangat menjalani hari-hari oke kali ini saya kira-kira mau ngapain sih disini ya oke kali ini kita mau coba untuk uji fps nih teman-teman dari senapan angin paling fenomenal di tahun-tahun ini dan juga di tahun-tahun sebelumnya inilah dia gejluk dual power pasopati akalipat mini senapan ini adalah salah satu produk lokal yang cukup pesat penjualannya ya jadi siapa sih yang gak tau sama gejluk pasopati sudah terkenal performanya bagus harganya pun juga terjangkau apalagi untuk powernya support untuk small game medium hingga big game teman-teman nah kali ini kita akan coba untuk uji fps nya sekalian jadi untuk kalian yang penasaran dengan uji fps dari senapan gejluk dual power pasopati ini kalian bisa tonton videonya dari awal sampai habis dan for your information juga senapan ini tuh dilengkapi dengan 5 speed track tarikan jadi untuk kalian yang suka dengan senapan yang powernya besar nah ini dia rekomendasi terbaru dari saya gejluk dual power pasopati akalipat mini kalian bisa gunakan 1 speed, 2 speed, 3 speed sampai 5 speed ya tergantung kebutuhan dan kali ini kita akan coba untuk menggunakan sekitar 5 speed track tarikan oke teman-teman dan kali ini kita akan coba untuk uji fps nya menggunakan 1 speed track tarikan dan kita akan coba juga lihat berapa tembakan sih yang bisa dihasilkan ketika menggunakan 1 speed track tarikan seperti itu dan kita start anginnya di 2500 PSI kita akan coba lihat oke kali ini kita gunakan mimis nya pakai mimis sirkules ya teman-teman bediler grain nya pakai grain 13 langsung saja wah mantep untuk tembakan pertama aja kita pakai 1 speed track tarikan sudah menghasilkan 800 fps nya ya itu untuk full angin ya kalau diisi full angin oke tembakan kedua tembakan ketiga oke tembakan kelima tembakan ke 6 tembakan ke 7 tembakan ke 8 tembakan ke 9 dan yang terakhir ke 10 oke teman-teman nah jadi untuk uji fps nya 10 kali tembakan itu dia memang stabilnya di 700 fps ya walau fps 750an ya 700an lah untuk fps stabilnya ya teman-teman dan itu cukup stabil banget padahal cuma pakai 1 speed track tarikan dengan mimis menggunakan mimis hercules grain 13 ya untuk mimis pun juga pengaruh loh pada power dan juga akurasi dari sebuah senapan angin dan lebih baik kan juga pakainya mimis yang berkualitas ya seperti itu dan untuk anginnya tadi start mulai di 2500 psi saat ini berada di 2000 psi ya wow cukup lumayan agak sedikit boros teman-teman dan oke kita lanjutkan lagi untuk tembakannya tadi 10 kali tembakan ya oke kira-kira kalau kita berhenti di sekitar 1000 psi dia ini bisa menghasilkan berapa kali shoot kita coba oke tembakan ke 11 tembakan ke 12 tembakan ke ke 14 ke 15 16 17 18 19 20 oke kita lihat lagi anginnya di 20 kali tembakan untuk anginnya 1500 untuk sisanya jadi berkurang sekitar berapa ya sekitar 1000 psi itu untuk 20 kali tembakan oke teman-teman modeler ya jadi seperti itu tadi dia untuk uji fps atau uji power nih dari senapan gejeluk dual power pas sopatia kalipat ini untuk kalian yang mungkin berminat untuk membeli senapan ini bisa sekali untuk langsung hubungi CS nya ya CS nya bisa langsung dihubungi dengan cara langsung klik link yang ada di description box untuk harganya pun juga murah banget nih untuk harganya kalian bisa langsung beli di harga 1.950.000 rupiah untuk unit only ya kalau ingin ambil full shot nanti bisa langsung konsultasi ke CS nya aja langsung ya seperti itu untuk tembakannya tadi menghasilkan sekitar 20 kali tembakan itu dengan satu speed track tarikan dan juga cukup lumayan irit untuk anginnya mungkin kalau kalian mau menghabiskan hingga 1000 psi itu mungkin jauh lebih banyak untuk hasil tembakannya ya jadi nanti bisa langsung dicobai saja untuk pemesanan langsung hubungi CS nya oke teman-teman sekian dulu informasinya terima kasih banyak dan salam satu laras selamat menikmati selamat menikmati